Saudara kuindikasi Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Nelson, remaja pemuda GKJ Petoran. Ratapan 1 ayat 20 Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Saudara kuindikasi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari minggu dalam tata ibadah orang Kristen, jemaah diberikan kesempatan untuk mengaku dosa. Apakah pengakuan dosa ini masih menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini? Apalagi ketika dalam beribadah, orang berharap untuk bisa diringankan beban hidupnya. Sementara, dalam ibadah justru masih harus dibebani dengan pengakuan dosa. Tentu saja demikian, pengakuan dosa sangat penting bagi manusia. Apalagi di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Kalau manusia tidak mau mengakui dosa, manusia tersebut bisa menyombongkan diri. Dan kemudian kesulitan untuk menerima manusia lain yang juga berdosa. Meskipun besar faedahnya, mengakui dosa tidak mudah untuk dilakukan. Mengaku dosa membutuhkan keberanian. Berani mengakui bahwa diri sudah melakukan dosa. Berani seumpama nanti setelah mengaku tidak diterima oleh Tuhan maupun sesama. Tetapi puji syukur, Tuhan Allah berkenan menerima siapapun yang berdosa. Dan yang justru sulit menerima adalah manusia itu sendiri. Meskipun demikian, perkenan Tuhan untuk menerima setiap orang yang berdosa dapat menjadi landasan untuk membangun relasi dengan sesama. Dimulai dengan mengakui dosa di hadapan Tuhan dan diterimanya diri oleh Tuhan, manusia dapat mengerti kesalahannya di hadapan Tuhan. Dengan mengerti kesalahannya, manusia kemudian bisa mengerti tindakan apa saja yang akan dia lakukan untuk memperbaiki yang sudah terlanjur rusak. Dengan mengarahkan diri kepada gendak Tuhan, tindakan ini akan memampukan manusia untuk memperbaiki relasinya dengan sesama. Sebagai titah yang sering jatuh dalam dosa, mari selalu berusaha untuk mawas diri di hadapan Tuhan. Sehingga dalam terangnya dimampukan hidup serupa dengan sang pencipta. Marilah pengakuan dosa menjadikan hidup kita semakin hari dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.